Minuman keras tidak bisa dipisahkan bagi sebagian warga Papua. Tidak heran, miras jenis sopi sangat populer dan dikonsumsi banyak orang. Polisi belum lama menangkap 10 pemuda di kampung Nawaripi, Mimika, karena membuat keributan akibat terlalu banyak menenggak minuman keras. Kesepuluh pemuda mabuk ini tidak melawan ketika digiring ke kantor polisi karena masih mabuk. Mereka akan dipulangkan bila sudah tidak dipengaruhi alkohol. Para pemuda berpesta minuman keras di salah satu rumah warga di kompleks Nawaripi. Karena mabuk, mereka kemudian membuat keributan sehingga warga yang kesal lalu melaporkannya ke polisi. Peredaran minuman keras di Papua, khususnya di Mimika, sulit diberantas, selain banyak penjual miras yang berjualan secara sembunyi-sembunyi. Dari Mimika Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Terima kasih.